ini sudah blinking coba dimatikan dulu itunya power kasih reset on balik di video kali ini saya menemukan masalah Panasonic model CU PC 18QKH ini dua PK seperti tadi kalian lihat di awal video terjadi blinking yang perlu kalian lakukan adalah pertama di reset dulu power supply nya setelah itu di on balik jadi ini kita tunggu order unit hidup langkah selanjutnya ini kita cek refrigerant nya ini order unit sudah hidup selanjutnya ini perhatikan di sini ada bunga es nya kita lihat jarum manifold menunjukkan di angka 30 artinya ini kurang refrigerant kalau sudah kayak gini kayaknya ini AC ada kebocoran terus matikan power supply nya terus cek ke kebocoran nya order unit sudah saya buka tinggal kita cek ini di kondenser sini order unit ini tempat yang sangat terawan sekali kebocoran nah ini dia sudah ketemu oke itu dia tempat kebocoran nya jadi untuk pipa kecil kalau terjadi ada bunga es itu artinya ada kurang gas artinya ada kebocoran ya guys untuk pengerjaan kebocoran saya sengaja tidak tunjukkan saya kira sudah banyak di video-video saya sebelumnya tentang pengecekan kebocoran dan pengerjaannya sekarang saya akan jelaskan inti permasalahan timur blinking kedap-kedip ataupun kelap-pelip Hai yang pertama tadi sudah saya jelaskan di awal video harus di reset power supply nya kemudian cek refrigerant nya cukup atau tidak kalau sekiranya tidak cukup berarti ada kebocoran dan selanjutnya kalau sekiranya refrigerant cukup tapi masih blinking kelap-kelip kedap-kedip Hai harus cek yang teliti satu persatu spare patah yang ada di unit indoor sama outdoor unit Hai yang di indoor unit harus ya dicek ke fan motor kapasitornya terima terus fan motornya juga bagus atau tidak kemudian kalau indoor Oke semua normal Hai selanjutnya cek outdoor unit seperti Hai kompresor jalan normal ataupun tidak terus kapasitor ini kapasitor bulat ini untuk kompresor terus yang dalam itu yang kecil hitam itu kapasitor untuk motor kipas kalau semua jalan normal tapi masih kelap-kelip Hai berarti yang harus kalian tukar ataupun dicek adalah termistor nya itu langkah terakhir Hai Oke penjelasannya cukup sekian dulu semoga tidak ada pertanyaan lagi untuk selanjutnya Hai karena untuk Panasonic ke ini khususnya yang Hai refrigerant era 22 harus cek ke Hai satu persatu sparepatnya tapi untuk Hai Panasonic yang inverter itu gampang harus cek ke Hai lewat remote control sudah bisa Hai sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment tentunya subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya Hai 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 Terima kasih telah menonton!